Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku yang soleh dan soleha Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini Dengan berdoa kepada Allah SWT Dengan tujuan semoga kalian dalam belajar diberikan kemudahan Diberikan kelancaran, kesehatan Sekaligus kalian dijadikan ilmu kalian yang manfaat barokah dunia akhirat Serta nantinya menjadi putra dunia yang soleh dan soleha Terima kasih Wahagonya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Al-Fatihah Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan pada hewan Tema 1, subtema 3 Anak-anakku, kalian pasti di rumah mempunyai hewan peliharaan Pertumbuhan hewan peliharaan kalian ini sangat bergantung bagaimana kalian merawat Ketika kalian merawat dengan baik, kalian merawat memberi makan, minum dengan teratur Kandang kemudian dibersihkan, pertumbuhan hewan peliharaan kalian akan menjadi sehat dan cepat berbesar Di sini Pak Bahar memiliki contoh pertumbuhan ayam Kalian perhatikan dari gambar-gambar berikut ini Coba kalian amati gambar dari berikut ini Ini merupakan gambar pertumbuhan pada ayam Ketika sudah menjadi induk Induk seperti ini Akan bertelur Akan bertelur Setelah bertelur ini Jumlah dari telur itu Mungkin ada yang 12 Ada 10 Nah Ketika ada 12 telur 10 telur Kemudian induk ayam ini akan diengkrami Ya selama 21 hari Ketika sudah 21 hari Maka ayam itu akan menetas Akan menetas menjadi ayam seperti ini Anak ayam Nah ketika menjadi anak ayam seperti ini Ketika kalian rawat Kalian beri makan Beri minum Dengan teratur Kemudian tempat Atau kandangnya Kalian bersihkan dengan teratur pula Maka pertumbuhan ayam Itu akan menjadi baik dan sehat Dengan kalian memberi makan Minum dengan teratur Sekaligus membersihkan kandangnya Maka akan menjadi induk ayam Nah terus seperti itu Ya induk ayam akan bertelur Diinkrami Menetas Tumbuh berkembang Kemudian induk telur lagi Nah selanjutnya sama juga dengan Kupu-kupu Ya kupu-kupu Pertumbuhan kupu-kupu juga seperti itu Kupu-kupu itu Berkembang biak Dengan telur Seperti juga dengan ayam tadi Ayam itu juga berkembang biak Menurunkan keturunan Ini dengan telur Dari telur Kemudian menjadi ulat Ya setelah ulat Akan menjadi kepompong Nah setelah kepompong Akan menjadi kupu-kupu yang indah Kupu-kupu yang bagus Padahal awalnya Dari ulat Ini pertumbuhan pada kupu-kupu Selanjutnya Juga ada pertumbuhan pada kata Tahu kata ya Ya Kata itu juga berkembang biak Dengan bertelur Dari telur Kemudian menjadi berudu berkaki Kemudian kata berekor Nah ketika kata berekor Atau kata kecil ini Akan menjadi kata muda Ya setelah muda Akan menjadi dewasa Setelah dewasa nanti juga seperti itu Bertelur Berudu kaki Ya seperti itu Nah ini adalah pertumbuhan pada Kata Ayam Kupu-kupu Kata itu berkembang biak dengan bertelur Beda Ya dengan Kucing Ya kerbau Ini berkembang biak dengan Apa nak Melahir Melahirkan Anak-anakku selanjutnya Dalam hidup ini Pasti ada Perbedaan Mungkin Kalian dalam berteman Ada temanmu yang suka kucing Kamu tidak suka kucing Ada temanmu Yang suka memelihara kelinci Kalian tidak suka Nah Dengan Adanya perbedaan Perbedaan Seperti itu Kita harus saling menghormati Kita harus saling menghargai Dan kita harus saling tolong menolong Supaya apa? Supaya Pertemanan Persahabatan Ketika Ada saling menyayangi Saling menghormati Saling menolong Itu akan menjadi Lebih Lebih bagus Apalagi Allah pun Juga Sangat menganjurkan Kita bertolong menolong Dalam hal yang bagus Tidak boleh Tolong menolong Dalam hal yang Yang jelek Sekali lagi Mari kita Menghargai perbedaan Perbedaan Apa saja Yang ada Di dalam Persahabatan Pertemanan Atau yang lain Anakku yang soleh dan soleha Selanjutnya Mari kita belajar Membaca Sekaligus berhitung Di sini Ada satu contoh Pak Siko Memiliki Empat kandang Anak ayam Ini kandangnya Kandang satu Kandang dua Kandang tiga Kandang empat Empat kandang Nah setiap kandang Itu ada Sepuluh Ekor Anak ayam Karena apa Tadi Telur yang Diingkrami oleh Induk ayam Itu jumlahnya Sepuluh Sepuluh Alhamdulillah Dalam jangka Dua puluh Satu hari Setelah diingkrami Semua telur itu Menetas Jadi menjadi Sepuluh Sepuluh Kandang satu Sepuluh Kandang dua Sepuluh Kandang tiga Sepuluh Kandang empat Sepuluh Sepuluh Pertanyaannya Anak-anak Berapa jumlah Ayam seluruhnya Kita bisa Menambahkan Jumlah Anak Atau Anak-anak Ayam Yang ada Di kandang Satu Tambah Anak ayam Yang di kandang Dua Ditambahkan Kandang ketiga Kandang keempat Berarti berapa Kalau masing-masing Ini sepuluh Berarti Sepuluh Ditambah Sepuluh Ditambah Sepuluh Ditambah Sepuluh Nah Penjumlahan Berulang ini Kalau ditulis Dalam Bentuk Perkalian Itu Sepuluh Dikali Empat Atau Boleh dibalik Empat Kali Sepuluh Sepuluh Sama saja Berarti ada Berlaku Pertukaran Tem Tempat Empat Kali Sepuluh Sama Dengan Empat Puluh Sepuluh Kali Empat Juga Sama Dengan Berapa Empat Puluh Anak-anak Yang sore Dan soleha Contoh Berikutnya Ini Udin Memiliki Tiga Buah Kandang Kalau tadi Pak Siko Empat Udin Memiliki Tiga Buah Kandang Yang Berisi 12 Ekor Kandang Pertama Ini Ada 12 Ekor Anak-ayam Kandang Kedua Juga Ada 12 Ekor Anak-ayam Kandang Ketiga Juga Ada 12 Anak Ekor Ayam 12 Ekor Anak-ayam Berapa Keseluruhan Jumlah Ayam Atau Anak-ayam Milik Udin Kalau dijumlah Berapa Sama dengan 12 Ditambah 12 Ditambah 12 Ditambah 12 Sama dengan Berapa 36 Ekor Anak-ayam Dari Penjumlahan Berulang Ini Juga Bisa Kalian Tulis Dalam Bentuk Perkalian 3 Dikali 12 Sama Dengan 36 Atau 12 Dikali 3 Juga Sama Dengan 36 Berikutnya Nana Setelah kita Berhitung Kita Belajar Tentang Menggambar Dekoratif Menggambar Dekoratif Menunjukkan Fungsi Gambar Sebagai Hiasan Atau Motif Hias Sebelum Kita Menggambar Dekoratif Yang Perlu Kalian Siapkan Adalah Alat Dan Bahan Yang Diperlukan Atau Bahan Dan Alat Yang Kalian Perlukan Bahannya Ada Kertas Gambar Alat Ada Pewarna Kuas Bensin Hitam Bensil Warna Sepidol Atau Krayon Dan Seberusnya Nah Untuk Menghasilkan Gambar Dekoratif Yang Bagus Yang Sangat Indah Kalian Perlu Memperhatikan Gambar Gambar Atau Langkah Langkah Menggambar Dekoratif Yang Pertama Buatlah Rancangan Atau Gambar Berupa Motif Hias Pada Kertas Boleh Seperti Ini Ini Adalah Rancangan Gambar Nanti Baru Kalian Hias Yang Kedua Motif Hias Bisa Berupa Stilasi Dari Alam Fauna Flora Atau Alam Benda Abstrak Atau Geometris Jadi Temanya Boleh Kalian Ikan Tumbuhan Atau Hewan Yang Lain Silahkan Yang Ketiga Gambar Dapat Berbentuk Hitam Putih Saja Atau Berwarna Ya Boleh Kalian Hanya Hitam Putih Tapi Untuk Menarik Lagi Maka Dari Sketch Ini Kamu Beri Warna Yang Yang Terpadu Dengan Bagus Ya Maka Warna Itu Akan Gambar Itu Akan Kelihatan Sangat In Sangat Indah Kemudian Yang Keempat Langkah-langkah Menggambar Dekoratif Adalah Warna-warna Yang Digunakan Bisa Diambil Dari Pewarna Buatan Seperti Sepidol Pensil Warna Krayal Dan Lain Sebagainya Sampai Unit , Krayal Boatan Going Yes Krayal Music Kok Bad Terima kasih. 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 Terima kasih.